Halo teman-teman, balik lagi dengan Yubi, bareng kemas lagi disini. Kali ini kita bakal cobain kostum room ASEAN OS WIBU Edition versi 6.1 di Redmi Note 5 Pro ya. Seperti biasa, kita bakal masuk TWP Recaterly dengan menekan tombol power atas. Sekarang kita udah masuk TWP. Kita bakal buat dulu datanya seperti biasa. Setelah selesai, langsung saja kita install kostum roomnya dengan cara klik install. WRU kita arahkan bagaimana kita menyimpan file kostum roomnya. Lalu disini di klik aja file kostum roomnya. Lalu swipe yang di bawah sini. Sudah selesai, lanjut saja kita reboot ya. Oke, HPnya belum hitam ternyata. Sepertinya ada yang kurang. Saya bakal cari tau dulu ini kenapa. Ternyata kita perlu install magix atau root. Sebenarnya ProMagix versi 26.1. Oke, saya cuma punya versi 21. Jadi kita bakal coba aja versi 21-nya. Sudah selesai, kita reboot aja langsung. Alhamdulillah ternyata berhasil ya. Sudah nampak buat animasinya. Kita bakal tunggu aja sampai HPnya hidup. Oke, disini ada sedikit yang mesti saya notice. Yaitu kostum room ini mempunyai FRP. Jadi nanti kalau kamu lupa Gmail atau lupa polang di HP sebelumnya. Sebelum saya install kostum room ini. Mungkin akan menyetak dia. Nah, ini Android 12. Mungkin untuk BPS-nya agak lebih sulit. Meskipun ada. Jadi berhati-hatilah buat kamu yang lupa Gmail atau lupa pola ya. Ini adalah layar awalnya. Dan ini aplikasi bawahnya yang ada di menu. Dan ada yang membuat saya sangat kaget. Karena sistem Android cuma terpakai 3,6GB. Wow. Sedangkan untuk RAM sendiri terpakai 2,3GB. Dengan bebas 1,6GB. Dengan detail pemakaian seperti berikut. Selanjutnya kita bakal lihat fitur tambahan yang disediakan ASEAN OS. Pertama disini ada ASEAN UI Suite. Mengatur tata bertak icon dan warna yang ada di quick setting. Seperti yang ada di video. Kedua ada Full Within Notification untuk menampilkan notifikasi full dalam keadaan landscape. Ketiga ada Status Bar Layout. Dimana kita bisa mengganti style. Mengatur total letak dan tinggi status bar ya. Seperti yang ada di video. Kempat ada Status Bar Clock Background. Untuk memberi warna background di jam yang ada di status bar. Untuk fitur lainnya sama aja ya. Kayak kostum belum lain. Namun untuk baterai dan iconnya jadi lebih banyak pilihannya disini. Ini adalah hasilan tutunya. Bisa dilihat hampir 150.000. Dan di percobaan kedua turun sebesar 500.000. Ya gak terlalu parah sih. Dan bagaiman dengan trollingnya bakal kita coba aja. Ini adalah hasilan tutunya. Bisa dilihat di grafik ini tidak terlalu baik. Di pertama sih juga ada trolling. Dan ketika saya coba kedua kali. Dalam keadaan panas lebih banyak ya trollingnya tuh. Dan bagaimana keadaannya kalau di game. Ya kita langsung aja menunggu gamenya. Oke seperti biasa kita coba e-game nya itu ARK. Nah pengaturnya itu seperti ini ya. Bentar kita percoba pengaturan nya. Nah grafiknya medium dengan resolusi ditaruh ambil mentok ya. Dan ini sama sekali tidak terlalu selelek. Ataupun frame drop. Terima kasih telah menonton! Kita bakal nyobain multitasking nya. Jadi kita bukai semua aplikasinya dulu disini. Dan nanti kita bakal coba buka ulang. Dia bakal reload atau tetap terbuka kayak biasa ya. Kita cepet ya videonya. Sekarang kita bakal coba aja buka lagi ya aplikasi yang mudah. Kita buka disini kita coba pertama kali yang paling berat. Ternyata gak bisa juga dia reload. Nah ini kembali ke awal. Ntar kita coba lagi aplikasi yang lain. Yang ringan-ringan kita pilih kayak ini. Ternyata gak reload. Jadi kalau aplikasinya belum lama dibuka. Dia aman aja. Kalau yang udah lama kayak gini dia bakal reload. Jadi selisih 2 atau 3 aplikasi baru bakal reload lagi ya. Untuk bugnya sendiri saya temukan ini pertama kali yaitu Audi. Jadi pertama kali saya coba hidupi Audi nya itu. Apinya tiba-tiba mati dan gak bisa hidup lagi. Yang terpaksa hidupi nya itu mesti diinstal ulang balik dari awal lagi. Dan setelah saya install ulang. Kayak gini. Baru saya coba hidupi Audi. Audi nya lagi. Dia udah hidup. Gak ada masalah. Tapi saran saya. Lebih baik gak usah dihidupi lagi Audi nya. Karena bikin rusak. Bug berikutnya. Yaitu navigasi bar nya. Disini saya coba ganti navigasi bar. Dari navigasi bar gesture. Ke navigasi bar 3 tombol. Tapi yang terjadi itu tombol tengahnya gak muncul. Dan hape nya mesti di restart. Baru terakhir baru muncul. Oke itulah tadi review ACNOS ya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk style ini bagus banget sih. Terasa kayak nostalgia gitu. Status bar nya. Ya untuk apa. Recommend banget sih. Untuk lihat kekayaan. Dan untuk game gak terlalu cepat pengas juga. Sekian dari saya. Bye bye. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oh come on.